Sebenarnya Nah jadi prinsip umpok eliminasi Sebenarnya ada lima Dan untuk malaria pada saat ini Mungkin tercambai eliminasi Daripada ini Karena sebuah negara Tidak akan ada pengolahan setempat Tetapi target yang Apabila si mulia sudah melakukan Itu akan mencambai dengan Dengan kemampuan Nah manfaat yang sudah sampaikan oleh Bapak Udekbo Tetapi yang poin ketiga yang belum saya sampaikan Walaupun manfaat itu ada Tetapi kita tetap harus sospada Kenapa Tapi sudah betul yang memperlihatkan Datang dari dari pemerintah malamia Yang juga membawa parasit Hukuman parasit malaria agar segera dipiksa Dan jika di tempat posisi malamia Segera dipiksa ini Bukan berarti bahwa Hanya orang sakit Tapi juga orang yang tidak sakit Atau bijak lain yang kita kenal Seperti sekarang dikonggungkan OPG Ada juga sebenarnya OPG Untuk malamia Segera ini ada jawaban Sampai Ada salah hukum yang sudah disampaikan Bersambung Bersambung Tadi juga Sampai kesehatan Yang juga berkait dengan Keputusan Kesehatan Pertanggung Nasional Untuk malamia Jadi ini ada Yang saya cepat tanjeng Ini anggota-anggota Sebenarnya Dari komisi Nah Situasi pada saat ini Sampai Keputusan Ada 306 Hanya kompeten Kota yang sudah Mencapatkan Dari 306 Tiga provinsi Sebenarnya Yang semua kabupatenya Sudah mendapatkan Serti dan bebas Yang itu Jakarta Jawa Timur Dan Panik Dan mudah-mudahan Menyusul provinsi-provinsi lain Yang ada di Pulau Jawa Dan Panik Nah Proses penilaian eliminasi Ini ada Beberapa tahap Pertama Kabupaten Yang dari Sampai Yang juga Ini mempunyai Penilaian eliminasi Mengharga Dan di Kabupaten yang Yang juga Jenggal Yaitu Kabupaten Kembali Dulu Mempersiapkan Provinsi Melakukan Perasesmen Kemudian Baru Kita Perlapanan Untuk verifikasi Dan Malidasi Masuk Dengan Yaitu Yang juga Yang Yang Dari Jangan Jadi Perlapan Deskri Perlapan Dan Terakhir Kita Melakukan Perlapan Konfigurasi Untuk Memberikan Titek Baik Yang berhasil Menurut Yang Berhasil Nah Proses penilaian Ini Dalam Sebuah Sebuah Sudah Akan Berubah Kalau Kemarin Kita Dengan Kuasa Jalan Pisah Kemarin Sepertinya Situ Sudah 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 Terima Perubatan Sedangkan Parah 6 Perubatan Terimakasih Kita Harus Berimakasih Bagaimana Cara Untuk Membuat Perubatan Kita Harapkan Perubatan Tetap Mempersiapkan Seperti Biasa Perubatan Melakukan Kemudian Provinsi Melakukan Serupa Asyata Baik Kemudian Sama Juga Dengan Bukan Perubatan Pusat Bukan Perubatan Mempersiapkan Bukan Perubatan Perubatan Maka Kita Bisa Juga Melakukan Pertemuan Jarak Jauh Secara Perubatan Kemarin Kita Sudah Mata Luli Dengan Bukan Bukan Asyata Dan Bukan Ada Banyak Bukan Bukan Kita Melakukan Pertemuan Jarak Jauh Data Dan Bukti Dihalakan Dikirimkan Terlebih dahulu Dan Apa Jual Kita Merakukan Dan Ada Peluang Pertemuan Mata Pertemuan Mata Lakukan Pertemuan 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 Yang Langジャassa áz Mal Erm Terakhir Dalam Perordum Pertemuan 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 S ge gratis Penukaran Cara Pengusul Pertemuan Kita Mengikuti Penaman WHO Yang Tapi secara sebesar, kita tetap menghasilkan kursus kabupaten Karena SPR-nya di bawah 5, AP di bawah 1 Dan tidak mempunyai kasus sendiri Ketiga syarat ini harus dibentuk Oleh setiap kabupaten atau provinsi yang akan menyusulkan Cukup mendapatkan sebesar depasi Dasar daripada pengatilan SPR-nya AP dan Kursus Itu apa? Karena kalau SPR, tujuan untuk memastikan bahwa semua parasir Atau orang yang itu mempunyai parasir ke dalam wilayah kabupaten Baik untuk di dalam atau untuk tidak Terutamanya juga di daerah BDM, di maharia Diharapkan mereka itu semua sudah diperiksa Makanya angka SPR-nya harus di bawah 5% Kemudian untuk arti di bawah 1 Memastikan bahwa semua kasus penutup Melayu dari Pembangunan Selamat 2020 Terutamanya adalah kasus positif yang benar berada di dalam seluruh wilayah Jadi tidak bisa itu hanya mereka yang datang ke dalam wilayah kabupaten Tapi memang harus agak mencari Merupakan interior tambahan Yaitu adanya mikroskopis yang kuat Terutamanya juga sangat penting Untuk melakukan bahwa berhasil tidaknya Kemudian adanya pelayanan hasil yang baik Dan terlaksana Adanya register Atau sisi penjabatannya Kemudian adanya kasus positif yang dilakukan GE Kemudian melakukan follow up Dan support Dan juga surveillance dilakukan Termasuk surveillance operasi Kenapa ini ditaklukkan? Karena yang untuk laborator itu adalah Untuk memastikan bahwa Pemeriksaan laborator yang dilakukan oleh tenaga laborator yang hampir Pada langkah bahan yang segera Dengan laborator Kemudian terkait dengan paka laksana Diarakan kalau orang yang sakit nanti Suka Tanya-tanya untuk paka laksana kasus Dengan benar dan Pemeriksaan yang terakhir Nah kemudian Data data yang ada Untuk kasus positif sudah terregister Dan secara elektronik Sudah dicatat secara benar Lekat dan Kepal waktu yang dilakukan Kemudian Dilakukan semua kasus positif Wajib untuk dilakukan penyelidikan Untuk menentukan masifikasi Apakah benar dialokal Atau bagian fitur Atau bagian yang lain Atau yang lain-lain Kemudian Setiap kasus positif Terutama kasus positif waktu itu Untuk dapat dilakukan Dan lain-lain Nah yang ke-6 Kita melakukan Surveyor spikulasi Untuk menentukan Semua pendatang Yang juga mengoperasi Jadi secara aktif Mencari terlapangan Petul-petul yang ditatang Dari janirah Ketik Bismillahirroh Karena orang yang tanpa Dijalan tidak akan menentukan Tentang berhentas Jadi memang Kita harus menjaga Lila yang tidak diperlukan Agar supaya Siapapun pendatang Yang berasal dari Bagaian sebuah Bisa Tentang berhentas Di lokumat Pemeriksa Di sekolah Kalau tidak ini Tidak apa-apa Terus Harus setelah Dibatkan Apalagi Daerah yang Ada Mekor Yang ingin Tidak dengan Kerjaan Satunya Dan kriteria selanjutnya Ada 12 kriteria Itu SKJKLB Diperfungsi dengan baik Kemudian Daerah resepti Di lokumat Sektor Kemudian Sosialisasi Di lokumat Bersihatan Terhadap Perjalanan Bersihatan Dan Adanya Kerempuan Daerah Di sekolah Dibatang Baik Yang Mereka 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 Dan Dan Bila diperlukan Adanya Bersihas 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 Mereka Mereka Bersihas Tampak Terakhir Ini Karena Ada Masuk Bersihas 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 Dasar-dasar SKJKLB Untuk Memasukkan Bersihas SKJKLB Berjantung Bersihas 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 SKJLB Yang Ada Di sekolah Kemudian Memasukkan Bersihas Semua Bilaya Reset Bersihas 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 Dan mengetarikannya Kemudian Memastikan bahwa Komunikasi Atau Komunikasi Bersihas Sesuai Dikonikan kepada Semua penduduk Yang Dikonikasi Jadi Sataran Bersihas Sesuai Dikonikasi 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 Memasukkan Komunikasi Berdaerah Karena Kadang-kadang Apabila Sudah Ketapa Sertifikat Dikonikasi Ternyata Mereka Tidak Menyediakan Negara Dan Seperti Dikonikasi Harus Dipastikan Dikonikasi Dikonikasi Memasukkan Dikonikasi Mencegah Masuk Masuk Terakhir Adalah Memasukkan Komunikasinya Terutama Misalnya Lamporan Tahun Yang Paling Dikonikasi Penilaian Dikonikasi Yang Kita Lakukan Pertama Ke Sumatera Kita Membunyi Ke Kabupaten 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 Ada Yang 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 Kemudian Audiensi Dengan Sek Dikonikasi Kabupaten 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 Kemudian Juga Aliensi Dengan Wadi Kota Bukum Di Sumatera Penilaian Juga Dikonikasi Kalimantan Tengah Kita Berkumpul Dengan Bapak Bupati Pulau Pisau Kemudian Untuk Kabupaten Banggarai MPP 4-7 September Keputulan Juga Yang Turun Dan Untuk Kota Kota Kupak Walaupun Kita Selesai Penampakan Terhadap Hasil Dari Badan Keputulan Penilaian Waktunya Ini Dabuhan Bantu Dari Semua Perkutulan Yang Bantu Itu Dua Kali Turun Pada Tahun 2017 Dan 2020 Sebarat Satu Kali Duduk Duduk Dua Kali Pulang Pisau Dua Kali Manggarai Satu Kali Dan Tentang Keputulan Satu Kali Nah Ini Hasil Penilaian Pada Waktunya Turun Kita Menemukan Apabila Ada Yang Warna Merah Berarti Tabupaten Terus Belum Layak Kita Dapat Keputulan Kita Lihat Semua Tabupaten Yang Ada Di Sumatera Kita Mohon Maaf Dapat Keputulan Untuk Tambahkan Setinggal Kenapa Karena Ada Satu Tim Pusat Datang Itu Ditebukan Kasus Bahkan Dari Tahun 2013 2014 2015 2016 Kedua Ketua 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 18 19 Itu Bahkan Tidak Ada Laporan Jadi Ini Ada Komentar Dari Tidak Dari Pusat 52 Pas Asal Dari Mas Mas Tentu Ternyata Dibugah 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 Demikian Waktu Datang Kedua Kami Dibugah Ternyata Sudah Tidak Tidak Bahwa Kabupaten Tersebut Sudah Dibugah Malaria Jadi Tidak Ada Laporan Saya Dibugah Dibugah Mas Kebetulan Dibugah Kesana Melihat Bahwa Ternyata Oh Ada Juga Kasus Dibugah Ada 12 Kasus Pada Bulan 2020 2019 Jadi Sehingga Kita Tidak Selamat Dibugah Tahun Jadi Berarti Hasil Pemilihan Itu Menyebutkan Bahwa Kabupaten Lapor Bagi Dengan Demikian Tugang Waktu Melakukan Klasifikasi Tidak Jelas Antara Dibugah Dengan Lapor Dan Seperti Atau Bagaimana Nah Ini Permasalahan Yang Terjadi Dengan Kedua Kabupaten Sumatera Pada Sehingga Maaf Terpaksa Kabupaten Tersebut Dinyatakan Duda Kemudian Untuk Kabupaten Kabupaten Lapor Di Kalimantan Tengah Di Sumatera Selatan Di Sumatera Selatan Kalau Kita Lihat Penilaian Pertama Tanggal 23 12 26 2019 Ini Ada 272 Kasus Yang Tidak Jelas Memangkan Dibugah Dibugah Pertama 2017 Sudah Semua Impor Kemudian 2018 Juga Semua Impor Sehingga Keputusan Tim Pada Waktu Itu Dan Menetapkan Bahwa Dibugah Selama Satu Tahun Pada Tahun Berikutnya Berarti 2017 18 19 Semua Sudah Hanya Impor Tidak Ada Lagi Kasus Dibugah Mereka Itu Diberikan Peluang Layak Untuk Menapakan Penilaian Maju Tanya Demikian Juga Kabupaten Kepulang Piso Pada Waktu Turun Menemukan Kasus Selama Tidak Tahun Tidak Tidak Proses Penilaian Eliminasi Malaria Di Kabupaten Tabuan Batu Jadi Kita Urekan Lebih Ter Bahwa Persiapan Sudah Dilakukan Di Kabupaten Dilanjukan 2020 Dibugah 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 Walaupun Demikian Ada Praktik Baik Juga Yang Sudah Dilakukan Oleh Kabupaten Tabuan Batu Yaitu Adanya Pendanaan Program Malaria Dari ABBD Ini 2009 2015 Sebanyak Rp1 Dibugah Kemudian 2020 Sebanyak Rp17 Dibugah Kegiatan Penanggulangan Malaria Dibugah Pemilihan ABBD Dan Sebagainya Kegiatan Penyemprotan Juga Dilakukan Jadi Memang Ada Banyak Hal Juga Yang Baik Dikerjakan Walaupun Memang Masih Bum Memang Terserahkan Untuk Mendapatkan Sertif Nah Jadi Ini Detail Sebenarnya Penilaian Dari Aspek Laboratorium Tentang Laksana Dari Sismal Dari Kegiatan PP Tentang Juga Impor Surveillance SKDR Surveillance Fektor Promosi Kesehatan Regulasi Dana Logistik Dan Kegiatan Inkas Batas Ini Nilai Semuanya Adalah Sebanyak Rp5 Tetapi Waktu Dilakukan Penilaian Pada Tanggal 11 Sampai 15 Ini Nilainya Baru Mencapai 16,8 Jadi Ditambah Dengan Yang Tadi Tidak Terpenuhi Hanya 30 Ditambah Dengan 16 Berarti Cuma Nilai Di bawah 50 Karena 50 Nilai Pertama Ternyata Dia gagal Karena Adanya Tentang Dengan Sial Masih Ada Selama 7 Tahun Jadi Akibatnya Dimintakan Agak Supaya Dapat Dibur Tadi Sesuai Dengan Surah 4 Balik Dari Direkturan Dua KTDSM Dengan Nomor 7 Jadi Tim Penilai Pusat Ini Pada Waktu Tim Pertama Yang Yang Buk Terim Pahal Isar Dan Yang Yang Kedua Juga Ada Borita Sumatera Utara Kemudian Untuk Nias Barat Juga Demikian Siapa Dilakukan Dilakukan Dari Tahu Paten Belajukan Kuali Kuali Tidak Provinsi Nah Penelai Tim Pusat Dibantu Tidak Dilakukan Pada Tanggal 3 Sampai September 2019 Dalam Terapat Komisi Eliminasi Pusat Dinyatakan Juga Belum Layak Karena Masih Terdapat Kasus Bonus Selama 3 Tahun Terpuluh Ini Sudah Dikirimkan Sesuai Dengan Surat Terakhir Dari Direkturan 2 Deksi Jadi Ini Detail Penilaiannya Memang Masih Kurang Untuk Keseluruhan Data Terkait Dengan Data Laksana Jadi Kalau Kita Lihat Ini Kumpan Balik Itu Diminta Adanya Penegara 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 Pemusis Semua Pasus Positif Pelatihan Pilihan Sisma Kemudian Pindah Dalam Banyak Hal Bidang Mungkin Saya Disis Rumuh Disini Tapi Hanya Pokok Pokok Jadi Walaupun Sudah Dilakukan Apa Tapi Kemudian Pemirsaan Penduduk Di Daerah Penduduk Yang Datang Dari Daerah Dek Disini Perlu Terlakukan Jadi Harus Lebih Aktif Nah Proses Eliminasi Malaria Di Kota Lubuk Linggo Di Sumatera Selatan Pada Tahun 2019 Dan 2022 Jadi Persiapan Sudah Dilakukan Bersama Dengan Tim Provinsi Dilanjutkan Dengan Penilaian Awal Tim Penilai Provinsi Penilai Penilaian Tim Pusat Itu Dibantu Oleh Tim Provinsi Tahun 22 Tahun 23 Juni Dan Dirapahkan Oleh Komisi Pada Tanggal 4 Sampai 5 April 2019 Nah Dinyatakan Dibunda Selama Satu Tahun Karena Pada Tahun 2016 Karena 2019 Waktu Turun Itu Ternyata Masih Ada Kasus Yang Tidak Jelas Apa Itu Tidak Karena Diklasifikasi Dengan Baik Kemudian Penilaian Pada Tanggal Tunjuan Pertanggal 16 Sampai 19 Makh 2020 Serta Rapat Komisi Dilakukan Pada Nomor Juni Lalu Dinyatakan Bahwa Kabupaten Dibunda Ini Layak Untuk Disuruhkan Menerima Satif Dibundas Malaria Dari Menteri Kesehatan Sesuai Dengan Surat Direktur Tidak 6 Juni 2020 Termasuk Tindak Lanjut Yang Harus Diterhatikan Memang Kita Harapkan Adanya Selalu Surat Untuk Dibunda Dari Masih Kabupaten Nah Praktik Baik Yang Dilakukan Untuk Kabupaten Dibundas Adalah Mereka Itu Adanya Kerjasama BBL K Balepang Untuk Pemeriksaan Kabupaten Malaria Jadi Disini Saya Tidak Ambil Selunuh Tetapi Benar Benar Bahwa Kabupaten Tersebut Telah Bekerjasama Untuk Meningkatkan Kemenkuan Dalam Pemeriksaan Labur BBL Begitu Juga Praktik Baik Adanya Kerjasama Dengan Rumah Sakit Untuk Pertalaksana Penerita Malaria Jadi Dalam Hal Pengobatan Mereka Juga Membuat Agak Baik Adanya Kerjasama Ini Memang Cukup Penting Merupakan Praktik Baik Yang Diterjakan Oleh Kabupaten Praktik Baik Adalah Adanya Kerjasama Prost Notifikasi Lintas Batas Jadi Ada Pertemuan Dengan Kabupaten Sekitar Yaitu Kalau Misalnya Kabupaten Berjang Lopong Karena Lopong Walaupun Sudah Bebas Ternyata Ada Beberapa Kasus Yang Muncul Lagi Atau KLB Nah Ini Dibuatlah Kerjasama Lintas Batas Antara Kabupaten Lubut Bindol Dengan Lopong Kemudian Praktik Baik Lainnya Adanya Kerjasama Sosial Diberasi Dengan TNI Dan Polri Jadi TNI Dan Polri Pada Waktu Mereka Palit Itu Dibuatkan Kerjasama Dengan Dinas Kesehatan Agar Supaya Mereka Dapat Melakukan Screaming Agar Supaya Semua Penderitaan Apa TNI Polri Yang Terekspos Di Daerah Indonesia Malaria Membawa Parasit Malaria Itu Langsung Dapat Scream Agar Supaya Tidak Menjadi Penularan Di Kabupaten Tersebut Karena Kabupaten Tersebut Merasa Masih Ada Banyak Ketor Nah Ini Penilaian Nya Jadi Kalau Kita Lihat Dari Penilaian Sudah Mencapai Apakah Paling Salah Untuk Lubuk Liga Itu Dia Oblum Kebetulan 30 Nilainya Tapi Karena Ada Kasus Pendidikan Sebenarnya Tahun 2016 Perhatikan Nilainya Cuma 30 15 Yang Nilai Pertama SPR Tapi Di bawah Sampai 15 30 Tanpa 30 Cuma 60 Sehingga Matas Lulus Nya Adalah 70 Sehingga Kita Berharap Adanya Lebih Baik Nah Pada Penilaian Kedua Ternyata Telah Mendapat Nilai 34 Tetapi Yang Tadi Kasus Sudah Tidak Ada Pada Tahun 2017 18 19 Sehingga Mereka Diberikan Apa Namanya Telayat Untuk Mendapatkan Lulus Untuk Mendapatkan Jadi Kalau Kita Lihat Pucatkan Disini Tahun 2019 Terhadap 22 Kasus Yang Tidak Dibasifikasi Ini Mau Dilakukan 2017 Di Pusat Menunggah Selama 1 Sedangkan Untuk Pemeriksaan Yang Kedua Penilikan IPD Mulai 2017 Tidak Lagi Ditemukan 3 Tahun Berkurut Jadi Otomatis Nilainya 50 Ditambah Dengan 34 Berarti 84 Tim Yang Turun Pada Waktu Itu Pak Sarjono Dari Tentos Tidak Pak Ufer Thomas Tidak Salah Untuk Yang Tim Pertama Penilaian Untuk Pulang Pisau Pulang Pisau Ini Di Kalimantan Tengah Jadi Persiapan Dilakukan Di Kabupaten Dibantu Oleh Tim Provinsi Jadi Provinsi Kalimantan Tengah Cukup Aktif Sama Seperti Sumatera Selatan Mereka Bukan Hanya Waktu Penilaianya Sejak Awal Mereka Membinah Kabupaten Tersebut Jadi Mulai Mendorong Agar Kabupaten Itu Bisa Melakukan Memenuhi Deteri-deteri Yang Dibutukan Untuk Penilaian Penilaian Pertama Dilakukan Pintusok Pada Tanggal 12 Sampai 15 2015 Nah Ternyata Padat Dilakukan Dalam Rata Sampai Dengan 5 April Ini Ditunda Selama Satu Tahun Nah Kenapa Ditunda Sebenarnya Alasannya Itu Karena Ada Beberapa Informasi Yang Masih Belum Lengkap Serta Data-data Yang Masih Perlu Dilarifikasi Oleh Pintusok Sehingga Turun Pintusok Pada 16 Sampai 20 Mar 2020 Nah Ternyata Kabupaten Tersebut Sudah Bayang Untuk Mendapat Besar Dita Nah Praktek Baik Yang Dilakukan Sebenarnya Cukup Banyak Kalau Saya Lihat Di Mual Mata Mungkin Tidak Terbaca Seluruhnya Tetapi Mulai Daripada Penilaiannya Itu Tersedia Mikroskopnya Ini Semua Kegiatannya Ini Sangat Bagus Untuk Membantu Kabupaten Untuk Melakukan Penilaian Atau Membantu Mereka Dapat Meningkatkan Kemampuan Di Dalam Mempertahankan Daerah Bebas Malam Jadi Masalah Laboratorium Bagaimana Masalah Pengobatan Bagaimana Registernya Bagaimana Tidak Lagi Pasuk Positif Semua Tercatat Dengan Lengkap Di Kabupaten Tersebut Kemudian Bagaimana Puskesmas Dan Kesehatan Setempat Mampu Menulih Lagi Tansu Ini Ada Data Lengkap Surveil Selatan Dengan Baik Termasuk Surveil Migrasi Ini Juga Dilakukan Kemudian Juga Fungsinya SKDKLB Adatnya Bidara Sepat Dan Sebagainya Kemudian Nomor Lapan Juga Bidara Resetif Dilakukan Pemeriksaan Apa Namanya Vektor Dan Masalah KDE Ini Kelihatan Semua Kemudian Adanya Peraturan Daerah Juga Kelihatan Disini Dengan Sumber Pendanaan Anggaran Juga Yang Ada Kemudian Bagaimana Logistiknya Kemudian Juga Dilakukan Koordinasi Jadi Memang Kabupaten Ini Memang Cukup Bagus Dalam Mempersiapkan Dipersiapkan Oleh Teman-teman Juga Dari Provinsi Dan Mempersiapkan Dari Untuk Penelayan Jadi Sehingga Untuk Kabupaten Kelam Pisau Pada Waktu Awalnya Nilainya Hanya 19 Kalau 52 Jadi 59 Tinggal Satu Angka Yang Kurang Sebenarnya Tidak Beberapa Jadi Tidak Ditemukannya Pas Dukir Selama Tiga Tahun Pergerut Tapi Tetapi Pada Pergerut Berikutnya Sudah Dilakukan Ditemukan Tidak Pas Dijif Teruduk Tapi Semua Perbaikan Sudah Dilakukan Sesuai Dengan Tempan Balik Cuma Sayangnya Tempan Balik Yang Kedua Ini Masih Turun Sesuai Dengan Surat Dari Direkturan Kedua Nanti Penilainya Ini Ada Pak Thomas Disini Dan Disini Ada Mas Priyadi Dengan Pak Irmandi Kita lanjut Untuk Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Persiapan Dilakukan Sama Tetapi Persiapannya Di Kalupaten Nusa Tenggara Timur Mereka Melakukan Self Assessment Memang Self Assessment Dik Dikreasi Di Busat Tapi Rupanya Dari Provinsi Yang Mengkreasi Mengenai Self Assessment Sehingga Menjadi Percatohan Untuk Semua Kabupaten Dan Ini Sangat Memantu Kabupaten Jadi Mereka Melakukan Penilaian Diri Sendiri Dimantu Oleh Tim Provinsi Kemudian Parah Lanjutkan Dengan Penilaian Awal Tim Provinsi Penilaian Tim Provinsi Dimantu Oleh Tim Pusat Dimantu Provinsi Dilakukan Tahun 24-27 2019 Dan Dikuti Dengan Rapat Komisi Penilaian Pada Tanggal 28 28 Dinyatakan Bahwa Tim Pusat Mengenengkapi Data Pada Waktu Awalnya Kemudian Mengenengkapi Data Tetapi Tim Pusat Sudah Mendapatkan Data Rapat Dilapusan Pada 26 Juni Dan Dinyatakan Layak Untuk Mendapatkan Setidak Jadi Memang Ada Kadang-kadang Tim Pusat Harus Turut Pelampangan Tapi Cukup Tim Pusat Selesai Rapat Itu Dinyatakan Untuk Dapat Melampi Dan Sehingga Dapat Diterapatkan Kembali Untuk Menyatakan Bahwa Yang Sudah Layak Nah Ini Beberapa Kegiatan Protect Baik Yaitu Adanya Jadi Dilakukan Oleh Masing-masing Kabupaten Jadi Mereka Melakukan Sini Ini Nilainya Juga Yang Ada Kabupaten Mangkarai Yaitu Dia Mendapatkan 34,8 Memang Juga Belum Ada Balaik Pusat Terhadap Hasil Penilaian Yang Berakhir Tadi Jadi Jatatanya Tidak Ditemukan Kasmi Genus Tetapi Nomor 4 Perbaikan Agar Dimilai Oleh Pusat Kemudian Tidak Ditemukan Semuanya Dan Kediatanya Sudah Ditemukan Jadi Ini Yang Kita Lihat Nah Yang Terakhir Sebenarnya Adalah Perspek Penilaian Malaria Di Kota Kupang Kota Kupang Muni Melakukan Persiapan Sel Asesmen Sama Dengan Keputaten Mangkarai Kemudian Penilaian Pusat Juga Turun Pada Tanggal 25 29 Dinyatakan Tim Pusat Perlu Melengkapi Data Sama Seperti Mangkarai Tadi Nah Tim Pusat Sudah Berkomunikasi Dengan Keputaten Keputaten Dan Sudah Melengkapi Data Sehingga Kita Menerapat Tim Pusat Untuk Menetapkan Bagaimana Hasil Daripada Keputaten 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 Sudah Memasukkan Selanjutnya Hadir Keputaten Adatif Keputaten 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 Jadi Ini Katotan Yang Ada Kesimpulan Jadi Kesimpulannya Dukungan Provinsi Dalam Mempersiapkan Keputaten 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 Sangat Membantu Mencapai Eliminasi Malaria Penilaian Diri Atau Sel Keputaten Keputaten Dan Dukungan Provinsi Dalam Persiapan Sebelum Penilaian Keputaten Keputaten Sangat Pemeriksaan Mikroskopis Penyelidikan Epidemiologi Pasifikasi Kasus Serta Register Kasus Dan Sistim Informasi Malaria Itu Sangat Menentukan Dalam Menghubung Pencapaian Tidak Adanya Kasus Diri Keputaten 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 Surveillance Kasus Cross Motifikasi Surveillance Vector Promosi Kesehatan Serta Dukungan Regulasi Dan Logistik Dan Sangat Membantu Untuk Mencapai Eliminasi Dan Mendapatkan Sertifikat Eliminasi Malaria Harus Tetap Dilakukan Untuk Mempertahankan Status Bebas Malaria Dan Mencegat Hibunya Kembali Keputaten Diri Nah Ini Foto Foto Sebelah Kiri Adalah Kabupaten Kalau Tak Salah Saya Ingat Ini Kabupaten Keputuan Seri Satu-satunya Kabupaten Mendapat Sertifikat Eliminasi Malaria Pada Tahun 2013 Masalah Ibu Dokter Asli Atau Keputuan Menterinya Kemudian Ini Tahun 2014 Nah Kemudian Boleh Ibu Mila Pada Waktu Menteri Kesehatan 2015 Apis 2019 Ini Di beberapa Pergiatan Memang Cukup Panyak Setiap Tahun Ada Dan Yang Kemarin Sampai Sifatnya Virtual Jadi Tentunya Bapak Menteri Memberikannya Secara Virtual Tetapi Berdiri Memegang Sertifikat Di masing-masing Kabupaten Juga Semua Berdiri Memegang Sertifikat Jadi Jadi Yang saya Tampilkan Adalah Yang Benar-benar Sama-sama Menerima Sertifikat Secara Virtual Terima kasih Kami Kembalikan Ke Bapak Pemberatan Bapak Ferdinand Sebenarnya Waktunya Lewat Beberapa Menit Tapi Karena Banyak Hal Yang Penting Dari Slide Yang Ditampilkan Oleh Ferdinand Kemudian Kata Demi Kata Itu Yang Disampaikan Sangat Penting Sehingga Saya Tidak Berani Untuk Membedikan Ferdinand Dan Ini Tentunya Karena Latar Belakang Yang Sangat Penguasai Program Malaria Baik Bapak Ibu Sekalian Para Pengelola Program Sebagaimana Tadi Disampaikan Oleh Bapak Ferdinand Bagi Yang Belum Menerima Eliminasi Malaria Segera Untuk Bisa Mengusulkan Eliminasi Apa Penilaian Eliminasi Malaria Saya Kira Untuk Pengusulan Ini Tidak Sulit Karena Apa Hasilnya Dari Penilaian Tim Nanti Tentunya Akan Ada Praktik Baik Tentunya Akan Ada Bimbingan Sekalipun Tadi Ditampikan Oleh Pak Bimbingan Ada Yang Tidak Lost Tadi Hasil Bimbingan Itu Memberikan Praktik Praktik Baik Untuk Perbaikan Kedepan Selanjutnya Kita Akan Masuk Pada Pembicara Kedua Tapi Sebelum Pembicara Kedua Menyampaikan Materinya Terlebih Dulu Saya Ingin Menyampaikan Beberapa Hal Kepada Para Partisipan Mohon Kiranya Pertanyaan Pertanyaan Nanti Bisa Disampaikan Di Room GNT Baik Itu Pertanyaannya Apa Kemudian Ditujukan Ke Siapa Dan Ini Nanti Akan Terus Dijawak Oleh Para Pembicara Selain Itu Juga Kami Butuh Partisipasi Aktif Dari Para Partisipan Karena Ada Sepuluh Doorpress Untuk Peserta Yang Aktif Jadi Nanti Setelah Ditutup oleh Pak Dirjen Kami Panitia Akan Menyediakan Tokes Bagi Sepuluh Peserta Baik Bapak Ibu Sekalian Presentan Berikutnya Pemateri Berikutnya Adalah Ibu Dokter Endang Sri Lestari Siapa Yang Tidak Kenal Dengan Brio Brio Ini Adalah Seseorang Yang Kita Kenal Dengan Sehat Dan Pincah Brio Ini Adalah Penggiat Malaria Di Kalimantan Khususnya Di Kalimantan Tengah Saat Ini Belio Adalah Kabupaten B2B Di Binas Jatan Provinsi Kalimantan Tengah Belio Akan Menyampaikan Materi Berkaitan Dengan Upaya Percepatan Eliminasi Malaria Di Kabupaten Gunung Mas Dan Kapuas Dan Ini Nanti Akan Menjadi Pembelajaran Kepada Kita Semua Bahwa Sekalipun Tak Tekanannya Besar Tapi Kenyataannya Dr. Endang Dan Tim Bisa Juga Mempercepat Kegiatan Eliminasi Malaria Di Wilayah Gunung Mas Dan Kapuas Kami Persilahkan Kepada Dr. Endang Baik Terima kasih Baik 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 Terima kasih Pas Wito Demikian Juga Kepada Para Pak Malaria Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Keputian Dan Kalah Keputian Semuanya Sepertinya Salah Itu Slidenya Ya tadi Ya Mau Saya yang Share Screen Atau Bagaimana Silahkan Silahkan Slidenya Apa Saya yang Share Silahkan Silahkan Kalau mau Ini Ya Silahkan Kalau mau Share Sendiri Kami Persilahkan W Ya Ya Baik Baik Ya Baik 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 Jawabannya Ya begini Kalimantan ini sebesar Satu setengah Kalimantan Tengah Sebesar Satu setengah Kalimantan Tengah Dan provinsi ini Terdiri dari 13 kabupaten Dan satu kota Sejak tahun 2014 Sampai 2019 Tahun Marin Sudah 10 kabupaten Yang berhasil Mendapatkan Certifikat Dan Di tahun ini Di awal tahun ini Satu kabupaten Lagi dilahirkan Untuk Menunggu Pengumuman Untuk mendapatkan Certifikat Berikutnya Kita masih punya Tiga kabupaten lagi Dan tiga kabupaten ini Saya sisakan Untuk kapitian baru Karena Saya akan Expire Dalam Lima Empat Bulan lagi Kedepan Dan Dunum Mas Kapuat Samurung Raya Yang Merupakan Daerah Yang tersulit Karena Sungainya Banyak Dan Banyak Hal Terkait Dengan Masalah-masalah Di dalam Sungai Inilah Bukti Keberhasilan Perjalanan Panjang Dan Sulit Sekali Melakukan Pendampingan Serta Pembinaan Bagi Sepuluh Kabupaten Sertifikat Kebangsaan Bagi Bapak Kepati Wali Kota Serta Masyarakat Kabupaten Serta Kami Sendiri Di Provinsi Jadi Inilah Pulau Kalimantan Jadi Ada Kapuat Serta Gunung Mas Sejak Tahun 2018 Api Di Daerah Api Pada Gunung Mas Itu Menurun Ya Dari Tahun 2000 Dari Angka 0,886 Turun Lagi Menjadi 0,840 Di Tahun 2019 Serta Di Kapuas Karena Kita Mundur 3 Tahun Karena Ceritain Penilainya Kan Di 2021 Mundur 3 Tahun Jadi 2018 Tapi Ternyata Nanti kita Lihat Di slide Selanjutnya Bahwa Ini Masih Banyak Dalat Dan Strategi Yang Perlu Dicapai Kapuas Begitu Dengan Kapuas Kapuas Yang 2018 Hijau Sudah Menjadi Ekuning Sudah Menjadi Hijau Ya Nah Gemara Dungu Nah Bahwa Di Daerah Dua Daerah Ini Adalah Sebenarnya Ini Adalah Satu Kabupaten Jadi Kabupaten Besar Tapi Terpecah Menjadi Dua Sejak Tahun 2006 Jadi 2006 Mereka Terpecah Menjadi Dua Kabupaten Dialiri Oleh Satu Sungai Yang Besar Begali Tau Saja Dong Sungai Dikalemangkan Lebar Dan Di Dalam Ataupun Di Pinggir Sungai Ini Banyak Pekerja Tampang Yang Mencari Kehidupan Di Situ Dan Tradisinya Lagi Pekerja Tampang Ini Selalu Berpindah Pindah Lokasinya Dan Meningkalkan Ubangan Atau Galia Pasir Pasir Yang Besar Jadi Filih Dari Bada Nyambung Nah Ini Tadi Gambaran Jadi Kuapos Dan Gunungan Menyambung Karena Zaman Dulunya Jadi Satu Dan Ini Dihubungkan Sungai 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 Muron Di Pinggir Pinggir Ini Banyak Penambang Penambang Emas Tradisional Dengan Alat Alat Yang Sederhana Menyedot Emas Dari Dalam Sungai Kemudian Pasir Sisa Sedotannya Itu Ditinggalkan Di Pinggir Pinggir Sungai Dan Ini Banyak Kubangan Kubangan Yang Menimbulkan Reliktif Dari Nyamun Sekarang Satu-satu Untuk Aku Sub indo by broth3rmax Terima Sub indo by broth3rmax Terima 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 Sub indo by broth3rmax Kita sambung lagi Jadi Di Tahun 2020 Ini Akan Kita Bagikan Dari Agustus Ini Sampai Ke September Yaitu Di Lima Bus Kemata Di 13 Bus Ke Sempat Sebanyak Kelambung Sebanyak 25 Nah Itu tadi Situasinya Sekarang Kita Lihat tentang Strategi Pengundaliannya Di Kapuas Pada tahun 2019 Itu di Awal Telah Terlakukan Reorientasi Dari Apa Program Malaria Ini Bagi Seluruh Fasilitas Buskesmas Yaitu Di 27 Buskesmas Di Kapuas Ini Simpinan Buskesmas Serta Pengelola Apapun Yang Di Waktunya Pengelola Malaria Yang Di Sebelah Adalah Koso Dari Kepala Bidang Yang Melakukan Reorientasi Berikutnya Kapuas Pun Terang Memiliki Lintas Sektor Untuk Membantu Percepatan Dari Eliminasi Malaria Jadi Telah Diterbitkannya Surat Keputusan Dari Dupati Kapuas Tentang Eliminasi Malaria Pada Tahun 2019 Dan Di Lapangan Telah Ada Post Malaria Yaitu Yang Dilakukan Di Wilayah Yang Ada Di Wilayah Buskesmas Danau Rawah Buskesmas Danau Rawah Ini Adalah Satu Buskesmas Yang Memiliki Apa Seperti itu Maksudnya Burutambang Ya Buskesmas Yang ada Di wilayah Burutambang Ini Di pelabuhannya Kita pasangkan Juga Himbawan-himbawan Ataupun Panduk Untuk Pencegahan Terhadap Malaria Ya Meritam Pun Di Kabupaten Kabupaten Terobosan Baru Dalam Rangka Sosialisasi Kelabu Mereka Juga Lakukan Di Resesi Perkawinan Ya Jadi Di Desa-desa Dan di Kampung-kampung Di mana Acara Banyak Masyarakat Berkumpul Ini Dilakukan Sosialisasi Memasang Dan Memasang Kelabu Secara Benar Suatu Terobosan Yang Unik Bisa Dilakukan Jadi Motivasi Bagi Desa-desa Lain Berikutnya Ini adalah Selain Daripada Di Acara-acara Perseksif Kita Lakukan Di Kampung-kampungan Ibu-ibu Yaitu Pada Kader Jadi Kader Kosiandu Kemudian Juga Ini Di Kenurahan Sebelahnya Adalah Kenurahan Nah Satu Lagi Strategi Yang Dilakukan Oleh Dinas Capua Adalah Melakukan Memanggil Sampai Bos Penambang Ataupun Pemilik Ataupun Mandor Ya Pekerja Di Daerahnya Untuk Dilakukan Suatu Kompilisasi Serta Pembagian Kelambu Jadi Ini Dilakukan Di Satu Kusususma Jadi Para Penambang Mandor Ataupun Kalau Bisa Bos Dimanggil Untuk Masukan Sosialisasi Serta Sebelahnya Adalah Salah Satu Daripada Penambang Yang Menjadi Apa Apa Edukator Bagi Karyawannya Selain Itu Ini Adalah Ketua Dari Kegiatan MBS Yang Dilakukan Di Daerah Penambang Serta Penambang Setelah MBS Kita Lakukan Juga Pembagian Kelambu Ini Sedang Dibandingkan Kelambu Diturunkan Kelambu Dari Satu Kapal Koto Karena Tambang Tambang Ada Di Sepanjang Singgiran Sungai Dan Juga Dilakukan Penyemprosa IMS Pada Bilik Bilik Atau Rumah Rumah Yang Di Sepanjang Sungai Selain Itu Juga Ada Beberapa Puskisma Maaf Ada Beberapa Desa Yang Melakukan Atau Yang Mempunyai Limbawan Yang Dibatangani Oleh Kepala Desa Untuk Perhatian Kepada Para Penambang Jadi Bila Masuk Ketambang Ataupun Setelah Keluar Dari Tambang Memeriksakan Dirinya Di Pos Mages Atau Paling Tidak Di Bistunya Jadi Ini Ada Contoh Dari Peraturan Ala Desa Untuk Kepada Pekerja Tambang Ataupun Mador-mador Yang Ada Di Tambang Nah Walaupun Demikian Ada Kendala Serta Upaya Yang Dilakukannya Jadi Misalnya Masih Banyaknya Kasus Dijus Di Sungai Muroi Yaitu Di Wilayah Hukum Danau Rawak Dimana Banyak Penambangnya Yang Sudut Dijangkau Jadi Penambang ini Setelah Seminggu Ataupun Dua Minggu Mendapat Emas Emas Satu Wilayah Dia Akan Pindah Lagi Lebih Kedalam Jadi Kalau Sudah Habis Emas Dia Akan Pindah Lagi Sehingga Cara Satu-satunya Adalah Kita Lakukan ETS Kemudian Kita Lakukan Distribusi RDP Kemudian Kita Lakukan Ragi Apa Namanya Ini Advokasi Kemudian Juga Untuk Masalah Banyaknya Masyarakat Luar Yang Menjadi Pekerja Tambang Dan Tiga Ada Data Resmi Di Tingkat Kabupaten Serta Lokasi Tambang Serta Penambang Yang Bertindah Menjadi Apa Namanya Kesulitan Yang Sangat Besar Bagi Kabupaten Untuk Menangkap Mereka Bila Screening Sehingga Cara Kami Adalah Dengan Memberikan Advokasi Dan Memberikan Kelabu Kepada Bos Penambang Ataupun Kepada Kepala Dera Serta Penambang Penambang Biar Yang Membuka Alat-alat Baru Membuka Dengan Alat-alat Baru Security Control Dan Ini Solusinya Dengan Membagikan Kelabu Kepada Mereka Itu Adalah Strategi Yang Dilakukan Oleh Kabupaten Kapuas Kemudian Saya Akan Berpindah Kepada Situasi Di Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Ini Satu Pertanjangan Daratan Daripada Gunung Mas Ya Waktunya 3 Menit Api di Gunung Mas Itu Ada Pada 2014 Itu Sepat Menurut Ya 2020 Ini Turun Menjadi 0,1 Kemudian Jumlah Kasus Malaria Yang Ditemukan Dari 2017 Sampai 2019 Masih Terbanyak Adalah Kasus Di Berapa Kabupaten 2018 Ini yang Terbesar Ada 11 Buskesmas Kemudian Berikutnya Tahun 2020 Hanya ada 1 2 Buskesmas Ke Palangkaraya Dan Warga Di Gunung Mas Adalah Sebagian Besar Pembinaan Dari Warga Palangkaraya Kasus Sikot Masih Merajai Di Tahun 2019 Sampai Di Tahun 2020 Sedangkan Untuk Jumlah Penularannya Parasitnya Adalah Parasitnya Masih Terbanyak Adalah Upat Upat Sampai Di Tahun 2020 Punt Juga Menjadi Pak Kasus Kematian 2015 Ada Dua Kemudian Berikutnya Menjadi Nol Distribusi Gelapus Jamtel 2014 Dilakukan Di 2017 Buskesmas Bahkan Sampai 2017 Tantangan Dan Masalah Yang Ada Di Kabupaten Ini Adalah Anggaran Yang Terbatas Kemudian Belum Terbetulnya Dari Eksternal Kepada Para Dokter Atau Bidang Praktik Atau Dokter Yang Ada Di Pusat Puasta Kemudian Sudah Survellen Dan PE Masih Belum Terlaksana Dengan Baik Berikutnya Faktor Lingkungan Dan Faktor Mendukung Terhadap Penularan Karena Wilayah Wilayah Tambang Yang Masih Perpanjangan Dari Kapuas Tadi Sehingga Pemencah Masalahnya Kita Lakukan Pengerakan Masyarakat Serta Advokasi Nah Strategi Yang Sudah Dilakukan Oleh Bunuh Mas Yang Pertama Adalah Reorientasi Kembali Dilakukan Di 2019 Dengan Seluruh Buskesmas Dengan Keterlibatan Dari Kabupaten Dan Ya Berikutnya Adalah Pembagian Kelambu Pembagian Kelambu Ini Diberikan Pada Saat Kita Lakukan MDS Kemudian Juga Ada Sekitar 225 Kelambu Yang Sudah Dibuskan Serta 500 PIS Kelambu Buskep Di Kabupaten Terutama Untuk Buskesmas Kampuri Dan Buskep Mas 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 Ya Inilah Gambaran Sisa Penambang Disini Ditambahkan Lagi Ada Penambang Pasir Sirkon Ini Pasir Sirkon Yang Di Daerah Kabupaten Ini Diminati Oleh Industri Sebab Mereka Berharga Mahal Mereka Rakyat Mencari Makannya Dan Meninggalkan keluarga serta menggalkan juga kalian-galian yang pergi ke tempat yang lebih dalam berikutnya adalah ini adalah MBS dilakukan di daerah tamang ini adalah foto-foto penampang kemudian selain itu juga kita lakukan distribusi kelabu betapa jalan yang sulit serta susah untuk dilalui bila hujan dan tak dapat ditepus oleh kendaraan berikutnya adalah adanya tim SK Kudrak Melaria di Gunung Mas ini sudah terbentuk sejak tahun 2014 dan berikutnya ya saya rasa itu ke Gunung Mas dan ini adalah sedikit ditambahkan adalah peran dari Kalimantan Tengah, binas provinsi Kalimantan Tengah jadi pada tahun 2016 itu sudah dilakukan deklarasi dari organisasi profesi dimana semua organisasi profesi mendukung percepatan eliminasi malaria ID, ID kemudian BPAI EAI kemudian Patensi dan Hakli berikutnya sebelumnya pada tahun 2012 Provinsi Kalimantan Tengah pernah menjadi acara puncak peringatan hari malaria sedunia dimana semua kepala daerah pada tahun itu buat komitmen untuk bebas malaria pada tahun 2018 ternyata masih tersisakan tiga kampupaten yang belum dapat dilakukan eliminasi ini para komitmen saya ada Mekalat Tengah dan gubernur yang komitmen kepada mereka Dan ini adalah dukungan dari tim penilai eliminasi malaria provinsi yang memberikan advokasi sosialisasi serta edukasi kepada seluruh fasilitas layanan kesehatan di provinsi secara berkala. Dan ini adalah foto pada saat kita kedatangan daripada tim pusat Dr. Thomas dan Dr. Luqman yang membelakangi lensa. Dan ini satu lagi terobosan dari provinsi Pak Sekda, provinsi ini yang pakai kopi ya, ini bersama dengan Kepala Dinas Kabupaten Kapuas dan Kepala Dinas Kabupaten Dunumas yang mewakili dan katanya bersama-sama merumuskan bagaimana caranya para penambang yang liar ini bisa dibina. Dan kami punya tim lagi di bawahnya, di mana kita merapatkan lagi untuk membuat langkah-langkah para penambang dengan Dinas terkait dengan Dinas Pertambangan Kabupaten Kota dan Kabupaten yang terkait untuk merumuskan apa yang dilakukan di tahun berikutnya. Berikutnya adalah dukungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu dalam dukungan penganggaran. Kemudian koordinasi lintas sektor di dua kabupaten puluh lagi sekretari. Baik satu menit lagi Pak, ini pada saat informasi untuk SISMAL yang versi dua, semua kabupaten kita panggil sampai saat ini untuk dilakukan SISMAL sampai saat ini. Ini penghargaan yang provinsi terima yaitu penghargaan provinsi dengan inisiatif lintas sektor untuk pencapaian eliminasi malaria. Dan rencana ke depan kita akan terus membimbing tiga kabupaten bersama tim penilai eliminasi yang terbaru, eliminasi untuk tiga kabupaten bersama lintas sektor terkait. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Kembali ke Pak. Terima kasih, Ibu Dr. Indang. Mohon maaf, saya tadi mengingatkan karena memang waktu ke atas. Harapan kami mohon untuk tidak bersegera menyerahkan estafet Bu Indang, karena Bu Indang mudah-mudahan nanti akan terus dipikirkan Bu Indang dan siapa tahu nanti Kepala Dinas ya Bu. Sehingga Bu Indang akan terus meneruskan dari rencana yang sudah dirancang sejak tahun 2011. Kami paham bahwa tantangannya relatif besar, terutama habitat dan nyamunnya itu banyak sekali memang di sana faktornya, kemudian penamannya ruas wilayahnya ya. Tapi dengan kerja keras, tentunya strategi-strategi inovatif tadi juga sudah Bu Edang berdukkan. Bahkan para peserta juga ya sudah ada yang memuji inovasinya untuk berkolaborasi pada saat pesta pernikahan ya. Dengan mensosial jangka, laku itu luar biasa. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian kita teruskan kepada pembicara berikutnya. Tapi sebelum saya ke pembicara berikutnya, nanti mohon para narasumber untuk merespon di room GMA untuk menjawab pertanyaan beserta, karena memang waktunya terbatas, sehingga nanti pada saat kesempatan menjawab, mungkin hanya mengucapkan sebentar saja. Itu pembicara berikutnya, narasumber berikutnya adalah Dr. Edang Sumiri. Beliau sudah lama sekali untuk kita program di malaria. Pada kesempatan kali ini, dia akan menyampaikan tentang pembelajaran bagaimana dukungan UNICEF terhadap program malaria, khususnya eliminasi malaria. terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak Wito. Selamat ulang tahun. Selamat tinggal di rumah. Ini rombongan dari UNICEF untuk pembelajaran dari pembicaraan UNICEF untuk eliminasi malaria di Indonesia. UNICEF sendiri memang perhatiannya adalah ke ibu dan anak, tetapi malaria itu, kalau kita lihat di atas global, mortality-nya setengahnya ada di bandita. Jadi kenapa kita sangat ingin supaya malaria ini hilang. Saya ingat tahun 2006, waktu kita mulai mendukung untuk program malaria infekensi, ada konsultasi dengan ahli-ahli opsin, problemi, problemi, problemi. Pesan dari problemi waktu itu adalah sebagus apapun layanan yang dikabarkan kepada infeksi malaria ataupun badita, selama penelaranya tidak dikurungkan, tidak akan terlalu berguna. Dukungan UNICEF sendiri ada di delapan jadi waktu itu problemi mencabarkan program yang dikabarkan. Jadi rupanya, kalau hanya dikabarkan saja, pengharian yang tidak dikabarkan, tidak akan banyak bergabung pada kualitas hidup. Jadi itu yang melatar belakang ini support UNICEF untuk eliminasi malaria di Indonesia. Nah, dukungan UNICEF sendiri ada di delapan provinsi yang cukup lama, tetapi ada yang ad-hoc, itu yang di lombok dan di lombok. Dan kita serta juga mendukung DKI Jakarta dan Bali model master pembiharaan. Area dukungannya adalah Percepatan keuntungan malaria dan eliminasi malaria di arah dengan setting yang sulit. Bateginya, Editing Generation, pengawatan pengawatan program, pengawatan program, dan inovasi lapangan. Patutnya ada banyak di daerah maupun di pesan. Pembelajaran yang pertama, kita punya finish line yang sama, 2030. Tapi garis startnya itu berbeda-beda, dan semua harus mengejar 2030. Ada yang masih tinggi penghariannya. Nah, untuk yang masih tinggi penghariannya, itu bisa turun di tahun 2007 ya, dari 2005 sampai 2007. Karena massive scale dari evidence-based intervention, yaitu ACT, LLIN, dan INS. Jadi, sebagai bagian dari tsunami response, ini juga ada sebagiannya ya, itu ada kampanye kelambu yang masif di acah dan di sabong juga. Nah, kemudian ada NGO, mentor namanya, yang melakukan INS. Kemudian banyak juga NGO yang melakukan pengobatan dari desa ke desa, selama case for tsunami, termasuk dengan obat-obatan malaria. Sehingga, dalam waktu yang singkat, malaria itu bisa dikurungkan. Misalkan, masih sikatnya di daerah-daerah yang masih tinggi. Nah, ini yang mungkin kita harus kerja. Di, apa, di, ya, starting line-nya itu ada di belakang ya, yang melakukan ini yang tinggi. Tapi, seharusnya juga bisa. Nah, kemudian, lagi ini agak sibuk slide-nya. Nah, ketika malaria sudah turun di kota Sabang, kita berpikir apakah sudah tutup support-nya. Tapi, pengalaman dari negara-negara lain, ini ada list-nya ya, nanti kalau mau di sini. Itu, begitu, program malaria itu melemah, malaria itu akan muncul lagi. Akan di belakang, ya. Jadi, di sini di Bhutan, di India, di Jawa sendiri. Jadi, baik accidentally maupun, apa, nggak sengaja melemah gitu, programnya, nah, malaria-nya akan kembali naik. Sehingga, kita lanjutkan dukungan di sini, yang buntut di Sabang ini, tahun yang berikutnya, untuk harus sampai eliminasi. Nah, tapi, saat itu, tahun 2008, ya, belum ada, apa, belum ada, belum ada, belum ada, apa, panduan yang di lapangan itu harus bagaimana. Nah, yang kita pelajari dari kota Sabang, dari Aceh, itu komitmen, ada, semuanya sangat menginginkan. Gitu. Semuanya sangat menginginkan, nggak ada malaria di sini. Gitu. Nah, karena, semuanya sangat menginginkan, maka bisa mencari anak. Jadi, ada peku, berbedanya, memberikan, apa, menu khusus untuk eliminasi malaria, tidak akan dipotong, kalau ada peningkat dana, semuanya komit, dan, waktu itu, belum ada, klasifikasi fokus, kita, bersama-sama, pergi ke, Wonosobo, untuk lihat, apa, kader, karena, sebelumnya, kader malaria itu, di Jawa Balian, kecuali Postman, tapi, yang pun dengan rumah, itu bisa lihat ke Wonosobo, lalu, juga, waktu itu, WHO masih punya 7 kriteria fokus, dan itu agak rumit, kita jadikan empat. Nah, ini, bisa terjadi karena, semuanya menginginkan eliminasi, baik di kota, di provinsi, maupun di pusat. Jadi, ini juga, ada Pak Asri, ada Pak Luqman, ada semuanya, terlibat dalam, merimpis jalan, menuju, eliminasi, pada waktu itu. Jadi, ini, pembelajaran kedua, yang kita dapat. Nah, tapi, kita punya masalah, dalam, kita lihat, waktu ini, ini, potensi aja, yang lainnya, sudah turun, di Acajaya itu, masih, di atas ribu aja. Ternyata, masalahnya, tadi, seperti di Kalian Tartengah, juga, adalah, nah, ketika, kami ke, lokasi tambah, bicara dengan, para penemang, ternyata, memang, kita gak boleh, mengepakai, perspektif, kita sendiri. Oh, nanti harus begini, harus begini, harus begini. Jadi, yang dilakukan, di Acajaya, adalah, membuat, beberapa, sesi, focus group discussion, yang pertama, dengan, para penampang, dan, kapan, pola mereka, kapan naik, ke gunung, kapan turun, lewat mana, segala macam, supaya, bisa ditemukan strategi, oh, kalau, mau membuat, pos, sebelum naik gunung, diperiksa dulu, atau, sudah turun gunung, diperiksa lagi, itu gimana? Jadi, itu, ada RGD, dengan, teman-teman, dan, oke, tapi, juga, ada RGD, dengan tenaga kesehatan, karena, apa, wilayahnya sulit, apakah, tenaga kesehatan, mau gak kesana, kesananya, maunya, berapa kali, dan sebagainya. Jadi, kemudian, toko masyarakat, kepala desa, bisa, identifikasi gak, kalau ada orang datang, mau menampak disitu, bisa melaporkan, gitu. dan sebagainya. Kemudian, juga, dengan pemerintah dan pemerintah. Nah, sehingga, di Aceh Jaya, kemudian, didapatkan pola, yang disemakasi bersama. Ketika, orang datang, harus periksa dulu, kamu bebas malaria, kemudian, turun, untuk Jumatan, hari Jumat, bisa diperiksa juga. Jadi, kemudian, puskesmasnya juga, naik ke gunung, untuk melakukan, apa, rutin cek, Cek rutin, dan juga, apa, survei kontak juga. Jadi, ini pembelajaran di Aceh Jaya. Pembelajaran di Maluku Utara, meskipun sudah berkali-kali dilihat, tapi, kita sampaikan lagi bahwa, apa, apa, yang, kita sangat terkesan, yaitu, bisa menggerakkan seluruh, masyarakat, itu, karena sifatnya, pendekatannya, partisipator. Jadi, waktu, ada outbreak, di Hal Mayara Selatan, hanya 200 yang meninggal, Pak, kita lihat, mereka hidup bersama dengan, apa, genangan. Jadi, di rawa-rawa. Dan itu, hasil dari, proses, dari, dengan si Nisi dan Subdirektor, Masih, Pak Win, Kasubi-nya, itu, hampir semua genangan, ada antelesnya. Jadi, pasti, kita nggak sanggup. Sehingga, harus, sifatnya itu, partisipatoris. Dan ini berhasil di Hal Mayara Selatan, dan PLA, sekarang, sudah, sudah dilakukan, dibandingkan, tapi, ini yang, apa, kita ingin terus, apa, sifat yang partisipatif ini, terus dilakukan. Nah, untuk pembelajaran dari Maluku, ini adalah Kabupaten Buru. Nah, ini juga sudah dipresentasikan, poster, ini, makasih, sekali, oleh, dokter Dhani, kapit di sana. Jadi, Buru itu, sangat, betul nih, untuk, melihat, indikator-indikator teknis. Jadi, abernya dilihat, abernya dilihat, abernya masih berapa, harus naik nih abernya, gitu. enggak bisa, abernya segini, gitu. Sehingga, mereka, meningkatkan pemeriksaan, sampai abernya naik, gitu, sampai 6%, itu, sudah keras, abernya sampai 6%, meskipun, kita bilang, harus 10%, harus 10%, tapi, technical indicators, ini, sangat, penting, dan kelihatan dari buru, itu, abernya naik, posisi, apinya turun. Sehingga, kita lihat bahwa, dengan, peningkatan, penyakupan, pemeriksaan, dan api turun, berarti, ini, dilahirkan, bahwa, ada penggunaan kasus. Jadi, di, di buru, sekarang, sudah tinggal 8 kasus. Mereka, sudah kosong 2 tahun, sebetulnya. Dan juga, dicertai dengan, diagnosis yang kuat. Mereka, juga ada, ya. ya. Nah, mereka, sebetulnya, tinggal 8 kasus, dan, sudah 2 tahun, konsol. Bayangnya, kemarin, ada kasus, di, ini, yang membuat minyak kayu putih, yang tinggal di bepak-bepak, Jadi, mereka masih harus gunda lagi. Padahal, sudah kenderita, dan, kita sudah, mencalonkan buru, karena, secara teknis kuat, kualitas diagnosis bagus, bisa dipercaya datanya, kalau, sedikit, atau, 0, lagi. Kemudian, NTT, juga, sudah banyak, disampaikan. NTT ini, sedikit beda polanya, dengan provinsi lain, penggantungannya. Kalau, di provinsi lain, kita lebih, oke, kabibatan mana, yang kita defini, sampai berhasil, nanti provinsi yang, akan mengisiminasi, atau leverage ya. Nah, waktu kita bertemu dengan, kabib, di NTT, dia bilang, kami punya resources, di kabupaten, gitu. Sehingga, yang ingin diperbuat, tidak cuma, misalnya, dua kabupaten, per provinsi, tapi, tujuh kabupaten, per provinsi, meskipun budgetnya sama. Sehingga, dipilih, kegiatan-kegiatan, yang diperkuat, yang, simpatnya, memperkuatis. Yang pertama, ada tim advokasi, tadi mirip ya, dengan tim penilai, dan tim monet, tapi, tim advokasi ini, berdiri dari, akademisi, kemudian, dinikas sendiri, dan juga, media. Ketuanya adalah, ketua yakni, di NTT, dari tim advokasi ini, dan ini, ditetapkan dengan, sehingga, bisa, dibiayai, setiap, kali turun, Mereka akan membuat, mau road, roadshow, mana gitu, mana yang dipusuhi, yang, realitasnya adalah, yang paling, batang, sumber, dan sebagainya. Kemudian, yang sudah sering dilihat, mereka sangat, sekarang, menjadi champion, untuk quality assurance, di NTT. Mereka sangat, ambil tanggung jawab, untuk, apa, memastikan, quality, di sana bagus. Dan, yang terakhir adalah, ini, juga inisiatif, bersama dengan, provinsi, yang juga, ditetapkan dengan, perku. Nah, Sumba ini, satu pulau, masih merah, sekarang, yang sudah tengah, sudah kuning, dan, mereka, dengan APBD-nya, bertemu, setiap 6 bulan, untuk, moned, dan, bukan, bukan hanya DITES, termasuk, pemerintah daerahnya, dari, dari, bagbedanya, PU-nya, kemudian, bupatinya. ini, jadi, ini, kita berusaha, membangun, sistem, yang kuat, dan, semoga-moga. Kemudian, Papua Barat itu, jadi, di setiap tempat, kita punya partner, yang berbeda-beda, dan, di, Papua Barat, mereka sangat, menemukan, ee, ada persoalan apa, lalu, misalnya, penokwadi, itu, paling tinggi. Di, Papua Barat, proporsi terbanyak itu, mereka, dimanokwadi, layanan swasta juga. Dan, memberikan kontribusi, kasus yang, banyak juga, gitu. Sehingga, mereka yang pertama adalah, memasukkan, layanan swasta itu, dalam penjaminan mutu, dan juga, dalam, pemberian obat sehingga, bisa mengikuti, yang seandain. Jadi, kita tidak, hilang. Supaya, kalau tadi, evidence-based intervention itu, harus, ACT. Nah, kalau swasta ini, proportion yang lumayan ini, tidak dapat ACT, maka, kita akan, yang lain, sudah pernah, di, sampaikan. Kemudian, Provinsi Papua, kita, harus, terus, nah, kami sendiri, mengaku ya, maksudnya, adik, Papua ini, bagaimana, gitu. Maksudnya, kita sekarang, 86% kasus, ada di Papua, penurunannya, belum turun. Dan, sehingga, apakah kita kurang, punya knowledge, enggak sih, tentang Papua. Jadi, pendekatan, kita yang baru, 2018, mendampingi, lima kabupaten, dengan, etnis tertinggi, lebih, ingin memahami, sekaligus, memahami, nah, ingin memahaminya, caranya, kemarin, sudah di presentasi, menurut pagi, kita lakukan, tapi, penduduk tinggal bersama, anak, anak, tapi, kita lihat, penduduk, tidak tidur di luar, tidur di dalam, tidak pakai kelambu, dan, sebagainya. Kemudian, kita juga, ada, workshop, untuk, puskesmas, dan kampung, untuk, mereka menganalisis, sendiri, situasi, di desanya, masing-masing, baik, di dekat puskesmas, sesudah itu, kita workshop, dengan, di kampung. Nah, meskipun, ini, upaya, untuk, ingin memahami, di sana, maksudnya, persoalan, di lapangan, itu, apa, tapi, juga, ini, menjadi, membawa momentum, juga, setelah, setelah, ada, di kampung, juga, apa, 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 yang, 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 ini, salah satu, inovasi, untuk, memperbaiki, logistik, sistem, logistik, tapi, dengan cara, yang, mengenangkan, jadi, ini, ada, game, untuk, kalau, stok kosong, di sini, kalau, jadi, ini, kita, masih, provinsi, Pakua, masih, kita, mencoba, memahami, tapi, juga, ingin, apa, ya, memang, masih, sangat, apa, yang, bisa, kita, gunakan, itu, yang, nah, kami, juga, mendukung, Sulawesi Selatan, untuk, daerah, sulit, eliminasi, jadi, dua, kabupaten, ini, di Sulawesi, enggak, eliminasi, enggak, eliminasi, gitu, nah, saat ini, kasusnya, tinggal, tinggal, sebeginya, tapi, kelihatan kealahan, untuk, mengidentifikasi, kasus, jadi, ini, pembelajaran, dari, apa, ya, kita sudah mencoba, untuk, kan, sebeginya, sebeginya, ya, pertama, di pintu masuk, yang, kedua, dilaporkan oleh masyarakat, yang, 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 kalau di pintu masuk, itu, ternyata, agak sulit, untuk menangkap, siapa yang pulang dari Papua, ini, dari perajaran, nah, kemudian, kita coba, untuk, melatih kader, untuk, melaporkan, kalau ada orang, yang baru datang, di Papua, dilaporkan, ke Kepala Desa, Kepala Desa, melaporkan, itu, sudah dilatih, untuk, tapi, ternyata, tanah keraja-keraja utara, bedanya sangat, luas, dan, sangat sulit, antara satu rumah-rumah, yang lainnya itu, jauh, jadi, kadis juga tidak tahu, kalau ada orang yang datang, kemudian, mau melaporkan juga, jauh, gitu, sehingga, apa, cepelan semigrasi, berbasis masyarakat, untuk, cek, migrasi koncah, seperti ini, agak sulit, kalau harus, satu persatu, orang yang datang, di identifikasi, nah, kemudian, kami, sebetulnya, membutuhkan, tidak, sebetulnya, orang-orang keraja, di Papua, pasti punya pandemi, dan, kegiatan TE, yang kita datang ini, mereka tidak tahu, kalau, di puskesmas, ada orang-orang keraja, jadi, kebanyakan, masakit, tapi, kebetulan, puskesmas ini, juga tidak ada analis, jadi, di Tanah Toraja, dan Toraja Utara, banyak sekali, puskesmas yang ada, analis, jadi, ini, surveillance migrasi, yang efektif, itu, bagaimana, ya, kita memikirkan, dunia, jadi, maksudnya, penduluan, 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 dan sebagainya, itu, mungkin, kita bisa, manfaatkan, untuk, memberitahu, apa sih, yang harus dilakukan, kemudian, mulai pelajaran, masing-masing, jadi, salah satu, pelajaran, kemudian, kita support, juga, interaksi respon, di Lombok dan Lombok, nah, di Lombok ini, cukup menarik, jadi, setelah, apa, setelah, setelah gempa, itu, sebelum gempa, hanya 22, setelah gempa, ada 522 pasus, itu, ada outbreak malaria di sana, padahal, ini, daerah, yang tidak terlalu kena gempanya, jadi, ini Lombok Barat, terus, yang sangat rusak, itu Lombok Utara, sebetulnya, jadi, Lombok Barat, sebetulnya, tidak terlalu, apa, khawatir, karena, yang diantisipasi, outbreak-nya di Lombok Utara, nah, tapi, ternyata, karena di Lombok Utara, ini rusak, mereka datang di Lombok Barat, gitu, jadi, banyak yang, kembali ke keluarganya, di Lombok Barat, nah, di Lombok Barat, ini, daerah, kemudian, karena, orang-orang, tinggal di, beruga, semacam tahun, ya, mereka, tidak tinggal di dalam rumah, makanya, menjadi, tempat yang sangat, apa, sangat, bagus untuk, agar, jadi, mungkin, itu, bisa menghambat, juga, upaya kita, untuk mencapai, eliminasi ini, 2030, kalau, kita, antisipasi-antisipasi, terhadap KND, ini, kurang-kurangnya, yang di, Palu, dan juga, segitanya, kita juga, menentangkan, apakah, pos Tsunami, itu, resiko, meningkat, nah, untuk, support di, BKI Jakarta, DKI, kita, cuma, bisa support, satu tahun, karena ini, kebetulan kami, dapat dana, minus ya, dari, waktu itu, nah, di, Jakarta dan Bali, pertama, yang kita dapatkan, ini, bekerja sama dengan, taruhkan saja, adalah, underreported, di daerah yang sudah, sudah, pemerihalanan, jadi, yang dilapor, yang di rumah sakit, ada berapa, tapi, yang sampai ke Dinas, hanya berapa, jadi, Dinas juga, tidak menyaksikan gabaran, yang sesungguhnya, nah, sehingga, kemudian, kita, men-support untuk, adanya, dan juga, di daerah pemeliharaan ini, agak sulit, kalau semua layanan, harus, tetap, memelihara layanan malaria, sehingga, untuk DKI dan Bali, lalu, mereka membuat, gimana sih, seharusnya, layanan malaria, kemudian, mana yang harus, dimaintain kemampuannya, di labnya, kemudian, mana yang harus, dikasih suplai obat, terus menerus, nanti, sukerbah melok kanak, mentok, terus kanak lagi, hanya gitu Pak, nanti, layanan yang lain, yang, apa, merujuk ke sana, nah, ini, pola ini, yang kemudian, dipunuh di nomor 11, nah, ini yang, cuma satu tahun, dukungannya, belum bisa, untuk semua aspek, dalam masa pemberiharaan, kita, di jaring layanan, di jaring surveillance, di jaring QA, juga, bisa kita, apa, upayakan, untuk ada, polanya, gitu, nah, di tingkat, pusat, kita juga, menurutku, yang pertama, yang pembelajaran, yang menurut saya, dengan, itu, Bernal, di ikin, yang, ni, casing, satu, hari, ואםه, jumpa. Terima kasih.